Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi nih sobat di acu inusiri pada pada video kali ini acu inusiri akan berbagi informasi tentang hamak tanaman adenium teman-teman ini adalah ulet adenium nih teman-teman penampilannya sangat cantik sangat indah tapi dia ganas buat tanaman adenium nih teman-teman hamak ulet adenium ini sangat cepat sekali untuk merusak tanaman adenium yang kita cinta kita sayangi teman-teman terutama yang dihajar atau yang dimakan yang paling utama adalah pucuk atau kuntum-kuntum bunga sampai ke batang-batangnya habis sama dia dimakanin teman-teman dengan cepat nih teman-teman untuk pembesarannya pun lebih cepat dia lebih cepat besar karena dia sering memakan daun batang sama bunga nih teman-teman yang masih kuncuk nih ini kalau dibiarkan ini bisa berkembang bisa banyak nih teman-teman seringkali saya mendapatkan hama-hama kukupat dari adenium ini selamat menikmati ini salah satu batang yang dimakan sama ulat adenium nih teman-teman dia sangat ganas sekali ini tadinya ada kuntum bunganya nih ada dua batang ada kuntum-kuntum bunganya tapi habis dimakanin sama tanaman adenium utama ulat adenium ini teman-teman sampai ke kuntum-kuntum bunganya kalau yang satu lagi nih cuman daunnya aja sih kuntum bunganya itu masih terselamatkan cuman daunnya aja yang dimakan sama ulat tanaman adenium ini teman-teman jadi kesimpulannya dah ulat ini sangat merusak sekali untuk tanaman adenium apalagi kalau sampai ada satu atau dua atau tiga ulat ini cepat sekali tanaman kita akan tanaman adenium kita yang kita sayangin akan gundul bahkan tidak ada daunnya tinggal batangnya aja nih teman-teman soalnya pernah dulu kejadian juga seperti itu waktu itu di musim hujan hampir hampir setiap tanaman adenium dimakan ulat ini teman-teman tanamannya nah untuk penanganannya sangat simpel sekali tinggal teman-teman cari aja atau ambil air sabun dari pencuci piring atau sabun untuk cuci piring seperti sunlight dan sejenisnya tinggal masukin ke dalam wadah semprotan lalu kita semprot semprotkan kepada ulatnya ini dia akan mati teman-teman jadi kalau kita biarkan aja sangat membahayakan buat tanaman adenium nih teman-teman jadi tanaman adenium kita yang kita sayangin yang sedang berbawa itu akan rusak dimakan hama ini teman-teman ini dia udah mulai lemas nih tinggal kita ambil aja nih ulatnya dan kita biarkan dia akan mati sendiri nih teman-teman oke sampai disini dulu untuk informasi tentang hama ulat tanaman adenium sampai ketemu di acuino series berikutnya jangan lupa untuk yang baru bergabung tolong subscribe, like, komen, dan share assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati